Intro Hai hai Fona Squad Fona Squad di rumah tau gak nih Tentang penyakit inflamasi pankrea Ternyata penyakit inflamasi pankrea Bisa terjadi pada kucing loh Tenang aja Fona Squad Kami sudah merangkum beberapa informasi Tentang inflamasi pankrea Namun sebelum kita lanjut Fona Squad di rumah jangan lupa Untuk like, komen, dan juga subscribe Inflamasi pankreas Atau yang dikenal juga dengan istilah Pankreatitis Adalah kondisi medis Yang terjadi ketika pankreas Mengalami peradangan Pankreas sendiri adalah Organ penting yang terletak di belakang perut Dan berfungsi menghasilkan enzim dan juga hormon Yang dibutuhkan untuk mencerna makanan Dan mengatur kadar gula darah Inflamasi pankreas dapat menyebabkan gangguan pencernaan Dan mempengaruhi fungsi organ yang lainnya Lalu penyebabnya apa aja sih Ternyata penyebab pasti dari Inflamasi pankreas pada kucing Belum sepenuhnya dipahami Namun ada beberapa faktor yang diketahui Yang dapat meningkatkan resiko terjadinya kondisi ini Beberapa faktor resiko yang dapat memicu Inflamasi pankreas yang biasanya terjadi pada kucing adalah Yang pertama Alergi atau intoleransi makanan Makanan yang tidak cocok Atau menyebabkan alergi pada kucing Dapat memicu Inflamasi pada pankreas Yang kedua Infeksi Infeksi bakteri Atau virus dapat menyebabkan Inflamasi pada pankreas Yang ketiga Obesitas Kucing yang terlalu gemuk atau obesitas Memiliki resiko lebih tinggi Untuk mengalami inflamasi pada pankreas Yang keempat Gangguan pada sistem pencernaan Kondisi medis seperti penyakit hati Diabetes Atau sindrom inflamasi usus Dapat memicu inflamasi pada pankreas Dan berikut adalah gejala inflamasi pankreas Yang biasanya terjadi pada kucing Ternyata Gejala pada kucing ini dapat bervariasi Tergantung pada tingkat keparahan Dari kondisi kucing tersebut Beberapa gejala umum Yang dapat muncul pada kucing Dengan inflamasi pankreas Meliputi Yang pertama Muntah Kucing dengan inflamasi pankreas Seringkali muntah Atau mual Yang kedua Napsu makan menurun Kucing mungkin kehilangan nafsu makannya Atau tidak ingin makan sama sekali Yang ketiga Diare Kucing dapat mengalami diare Atau tinja yang lunak Dan juga berair Yang keempat Sakit perut Kucing mungkin menunjukkan Tanda-tanda kesakitan Atau ketidaknyamanan di area perut Yang kelima Dehidrasi Kucing mungkin mengalami dehidrasi Karena muntah Dan diare yang terlalu berlebihan Yang keenam Lemah Kucing akan terlihat lemah Dan kurang bertenaga Lalu Cara mencegah inflamasi pankreas Pada kucing itu bagaimana sih? Nah Beberapa langkah Untuk pencegahan yang dapat dilakukan Untuk mengurangi resiko terjadinya Inflamasi pankreas Adalah Yang pertama Memberikan makanan yang sehat Memberikan makanan yang sehat Dan juga berkualitas tinggi Dapat membantu mengurangi resiko Inflamasi pankreas pada kucing Yang kedua Hindari makanan yang tidak cocok Hindari memberikan makanan yang tidak cocok Atau menyebabkan alergi pada kucing Yang ketiga Menjaga berat badan Memastikan kucing tidak berlebihan berat badan Dapat membantu mengurangi resiko Inflamasi pankreas Yang keempat Membatasi konsumsi makanan yang berlebihan Hal ini Dapat membantu Mencegah inflamasi pankreas Dan Obat yang cocok untuk inflamasi pankreas pada kucing Biasanya itu tergantung pada tingkat keparahan Dan juga kondisi tersebut Jika kondisi kucing tergolong ringan Maka perubahan pada diet dan istirahat Dapat mempercepat pemulihan Namun Jika kondisi kucing tergolong lebih serius Maka pengobatan medis mungkin diperlukan Berikut adalah Beberapa jenis obat yang dapat digunakan Untuk mengobati inflamasi pankreas pada kucing Yang pertama Analgesik Analgesik adalah obat peredan nyeri Yang dapat diberikan untuk membantu mengurangi rasa sakit Yang terjadi pada kucing Yang kedua Obat anti-inflamasi Obat anti-inflamasi Dapat membantu mengurangi peradangan Yang terjadi pada pankreas Yang ketiga Obat anti-emetic Obat ini Dapat diberikan untuk membantu mengurangi muntah Dan mual pada kucing Yang keempat Obat antibiotik Obat antibiotik Dapat digunakan untuk mengobati infeksi Yang memang biasanya menyebabkan infelansi pada pankreas Yang kelima Terapi cairan Terapi cairan dapat diberikan untuk mengatasi dehidrasi Dan menjaga keseimbangan elektrolit pada kucing Dalam kesimpulannya Inflamasi pankreas pada kucing adalah Kondisi medis yang serius Dan dapat mempengaruhi kesehatan kucing secara keseluruhan Penyebab pasti dari inflamasi pankreas Memang belum sepenuhnya dipahami Namun ada beberapa faktor risiko Yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kondisi ini Beberapa langkah pencegahan Yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko terjadinya Inflamasi pankreas Meliputi memberikan makanan yang sehat Menghindari makanan yang tidak cocok Dan menjaga berat badan Jika kucing mengalami inflamasi pankreas Maka pengobatan medis mungkin diperlukan Dan obat yang digunakan bergantung pada tingkat keparahan Dari kondisi kucing tersebut Nah untuk Fonast Squad di rumah Jangan lupa ya untuk selalu pantengin terus Channel Youtubenya Fonastik Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga subscribe Kalau begitu kita ketemu di video selanjutnya Sampai jumpa